Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Afian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya sahabat-sahabat filah semuanya? Sahabat-sahabat yang Masya Allah pengamal ilmu mandat rezeki yang sekian dimulakan dan dibahagiakan oleh Allah SWT. Saya doakan semoga di kelas kita pada sore hari ini, di mutiara Ramadan kita pada sore hari ini, Allah kirikan pemahaman, rahmah, petunjuk, kian menjadikan cahaya terang dari setiap persoalan hidup yang sedang kita alami saat ini. Maka bismillah, sahabat-sahabat filah. Yuk, ketikan di kolom catnya, ketikan bismillah sebutkan namanya, spasi kotanya, saya siap belajar lillahi ta'ala. Nah, kita tidak pernah tahu, sahabat-sahabat filah. Bisa jadi dengan bersaksinya jari jemari kita, ketikan di kolom cat kita, di kolom komen ini, menjadikan nanti turut bersaksi pula saat kita di hari penimbangan bahwa kita pernah bersama-sama di majelis ilmu, di jelang berbuka puasa. Dan ini waktu yang sangat mustajab sekali. Maka bismillah, insya Allah nanti kita akan belajar bersama-sama lebih dalam lagi. Tentunya juga bersama-sama dengan Mas Sofian. Terima kasih Mas Sofian. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah masih sudah banyak nih, yang menyapa-nyapa Ustaz. Alhamdulillah. Tangerang hadir Ustaz. Terus dari Makassar juga hadir. Alhamdulillah Ustaz. Terus ada Pemalang. Terus Medan juga hadir. Masya Allah. Medan itu Horas ya? Horas. Horas. Jogja juga hadir. Semarang. Oke. Mungkin udah gak sabar lagi nih Ustaz. Sahabat-sahabat semua ingin mendengarkan tausia atau sharing-sharing yang akan disampaikan oleh Ustaz. Pada sahabat-sahabat semua, kita siapkan buku. Buku catatan untuk mencatat nih atau menyimak apa saja sih yang disampaikan oleh Ustaz Sofi nantinya pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Maka untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk Ustaz Sofi untuk menyampaikan materi. Masya Allah. Jazakallah. Masafian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat surga, sahabat-sahabat malai rezeki yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah SWT. Masya Allah. Ini telah hadir ya sahabat-sahabat vilah kita dari segala pejuru. Insya Allah dihitung oleh malekat-malekatnya. Dengan kita pula hadir ini pada sore hari ini yang dicatat menjadi salah satu amal soleh kita, amal terbaik kita. Maka sebelum kita mulai, mohon izin juga bareng-bareng sahabat-sahabat vilah. Kita senantiasa hadirkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mengizinkan kita. Sehingga kita masih bisa saling belajar bersama-sama di mutiara Ramadan pada sore hari ini. Masya Allah. Ini ada Bunda Ratna ikut belajar dari Dumai. Masya Allah. Selamat datang. Baik sahabat-sahabat vilah, sahabat surga, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah SWT. Sebelum kita mulai ke masuk inti materi kita hari ini, tema kita adalah tentang, ya ini karena Ramadan ke-17 ya, sebagian. Dan sebagian lainnya ada yang sudah ke-18. Dan ini, ya 17 itu identik dengan Nuzulul Quran. Maka insya Allah tema kita pada sore hari ini adalah tentang bagaimana cara kita meraih kemuliaan Nuzulul Quran. Bagaimana itu caranya? Nah sebelum itu, mohon izin sahabat-sahabat vilah, yuk bersama-sama sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Mari bersama-sama kita siapkan tiga hal terlebih dahulu. Yang pertama, yuk luruskan niat kita. Ketika kita hadir di majlis-majlis ilmu, saat senantiasa kita hadir itu lillahi ta'ala. Benar-benar mengharap hanya ridhonya Allah SWT, maka kian mudah kita itu mengosongkan gas kita. Dan kita pun kian mudah untuk mendapatkan cahaya. Karena ilmu itu ibarat sebuah air, sahabat-sahabat vilah. Jadi air itu, ya sifatnya apa? Mengalir dari atas turun ke bawah. Maka saat kita benar-benar merendahkan hati kita, benar-benar lillahi ta'ala, maka kita pun kian mudah terhujam ilmu dari Allah SWT. Sehingga kian mudah untuk kita praktekan dan mudah pula untuk bermanfaat untuk diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yuk bareng-bareng sahabat-sahabat vilah. Sebagaimana makolahnya Imam Syafi'i? Bahwa ilmu itu seperti buruan. Maka bagaimana cara kita menangkapnya? Cara mengikatnya adalah dengan catatnya. Maka bagaimana tadi disampaikan oleh Mas Syafi'i? Yuk, sekiranya nanti ada yang menghujam di hatinya, pas banget. Silahkan untuk dicatat. Mana saja yang dianggap paling penting. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah, mari bersama-sama sahabat vilah, sahabat surga, yang dimulia dan dibahagiakan oleh Allah SWT, kita praktekkan sedikit demi sedikit, tanpa harus menunggu sempurna terlebih dahulu. Baik, bismillah, sahabat-sahabat vilah, kita mulai bersama-sama dengan berdoa agar Allah kian hadirkan hudannya, petunjuknya, solusi dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Bismillah, kita mulai bersama-sama belajar tentang meraih kemuliaan nuzulul Quran. Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kepada kami seluruh sahabat-sahabat vilah kami yang hadir pada sore hari ini, ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Wa rizquan tohiban. Hadirkanlah kepada seluruh jama'ah kami, sahabat-sahabat vilah kami yang hadir pada sore hari ini. Rizki yang baik-baik, rizki yang terbaik. Cara datangnya penuh dengan keajaiban. Dan kami pun bisa menggunakannya penuh dengan ketata di sisimu ya Rabb. Kami tidak pernah tahu ya Rabb amalan mana yang nantinya bisa menjadi penyelamat kami, pemberat amal soleh kami nanti di hari penimbangan, di hari persidangan. Semoga salah satunya adalah kami hadir di majelis ilmu sore hari ini di mutiara Ramadan, di Ramadan azzaib, mahnit rizki ini ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma a'ina ala zikrika. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami untuk senantiasa mengingatmu ya Rabb. Senantiasa berzikir kepada kamu. Senantiasa dekat denganmu ya Rabb. Wa syukrika. Dan jadikanlah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Mudah sekali kami untuk senantiasa merasakan nikmat dan nikmat yang kau hadirkan ya Rabb. Karena itu adalah wasilah di mana kami semakin kau tambahkan nikmat ya Rabb. Wah husni mubah, wah husni ibadati. Dan jadikanlah kami untuk senantiasa memperbagus, memperbaiki amal-amal ibadah kami ya Rabb. Amin, amin. Allahumma amin. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat surga. Mari kita mulai bersama-sama. Kalau kita bicara tentang nuzulul Qur'an. Itu kaitannya dengan apa? Yang namanya Laylatul Qadar. Apa ini hubungannya nuzulul Qur'an dengan Laylatul Qadar? Allah SWT berfirman dalam Qur'an surah Al-Qadar ayat 1. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna anzalnahu fi laylatil qadir. Ya MasyaAllah. Sesungguhnya kami telah menurunkan. Jadi Allah telah menurunkan. Mengapa? Menurunkan Al-Qur'an. Kapan itu? Pada malam kemuliaan. Apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itulah disebut dengan namanya Laylatul Qadar. Jadi nuzulul Qur'an itu sangat kaitannya dengan Laylatul Qadar. Maka semoga kita nanti bisa meraih kemuliaan nuzul Qur'an. Begitukulah kita pun juga bisa menggapai fadilah-fadilah keutamaan dari Laylatul Qadar. Sohabat Ibn Abbas menjelaskan bahwa proses nuzul Qur'an itu. Allah itu menurunkan Al-Qur'an sahabat-sahabat billah. Itu dari laukul ma'fud. Dari laukul ma'fud itu secara keseluruhan langsung kepada langit yang paling bawah. Namanya Baytul Izzah. Itu secara keseluruhan. Kemudian dari Baytul Izzah, Allah menurunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian kepada bagi dan Nabi Muhammad SAW secara berapa tahun? Selama 23 tahun. Di mana, ya, sebagaimana kita ketahui dalam Al-Qur'an itu ada ma'kiyah, ada madaniyah. Yang ma'kiyah itu berapa tahun? 13 tahun. Sementara di Madaniyah, di Madinah, itu adalah 10 tahun. Dan proses turunnya Al-Qur'an ini, Masya Allah, sahabat-sahabat billah. Ini diperkuat dalam Al-Qur'an, surah Al-Duhon, ayat 3. إِنَّ أَنْزَلْنَهُفِيْ لَيْلَةٍ مُبَرَوْكَةٍ Jadi, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada suatu malam yang diberkahi. Jadi, malamnya pun diberkahi, Al-Qur'annya pun juga penuh dengan keberkahan. Dan ciri orang-orang yang senantiasa diberkahi dengan Al-Qur'an adalah dirinya senantiasa merasakan as-shifa, menjadikan obat Al-Qur'an itu. Jadi, sebagaimana para pengamali humana terzeki? Dikit-dikit kalau ada persoalan, kemana? Ya, kita lakukan Quranic vibration. Kita lakukan garputalah. Kita mendekat terus. Sebagaimana ada sebuah video yang pernah masyur sekali di zaman Perang Suriah. Baru-baru ini. Belum lama. Paling kisaran 1-2 tahun yang lalu. Bahwa ada seorang anak kecil, saat beliau itu tertimpa bom, kemudian kondisi kakinya itu harus ada yang diamputasi. Kemudian ada yang merekam itu. Sampai viral itu videonya. Masya Allah. Dan saat kakinya itu mau diamputasi, sahabat-sahabat vilah. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau nggak mau dibius anak ini. Tapi yang beliau lakukan adalah beliau izin untuk membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Ini saking dekatnya beliau itu dengan Al-Qur'an. Inilah ciri orang-orang yang senantiasa diberkahi dengan Al-Qur'an. Senantiasa dikit-dikit terus mendekat kepada Al-Qur'an. Dan kapan itu? Masanya itu? Malam yang penuh diberkahi, waktu yang sangat diberkahi itu? Ini sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah 185, Jadi pada bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi, Masya Allah, ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Maka insya Allah, dengan kita nanti belajar bersama-sama, semoga Allah kianhujamkan dalam hati kita, anugerahkan kepada kita semuanya, termasuk hamba-hamba Allah yang meraih kemuliaan. Zulu Quran, meraih pula kemuliaan Laylatul Qadar. Nah, sebelum kita belajar nanti bagaimana caranya sih kita itu untuk menggapainya, maka mo'al izin, sahabat-sahabat vila. Seperti sebuah bawang itu kan harus dikupas dari luarnya dulu. Maka kita harus perkuat dulu landasannya. Kita perkuat dulu dari mengapa sih kok kita itu harus belajar benar-benar sungguh-sungguh menggapai itu. Ya, nuzul Quran, faedah-faedah keutamaan dari Laylatul Qadar dan juga nuzul Quran. Maka bismillah, sahabat-sahabat vila, kita akan kupas bersama-sama. Nah, mengapa penting sekali kita belajar tentang raih kemuliaan nuzul Quran ini? Yang pertama, sahabat-sahabat vila, bahwasannya dengan kita belajar menggapai ini, sahabat-sahabat surga ku, ya Masya Allah, kawan-kawan yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah, kita akan mendapatkan sebuah amalan cerdas di waktu yang terbatas. Amalan cerdas di waktu yang terbatas. Mengapa disebut dengan amalan cerdas di waktu yang terbatas? Ini sebagaimana yang dikisahkan oleh Ali bin Urwah. Beliau menjelaskan, ada sebuah riwayat bahwa baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bercerita kepada para sohabat di sekelilingnya saat sedang halakoh. Kemudian baginda Nabi menjelaskan bahwa pada masa yang telah lalu, ada empat orang laki-laki dari golongan Bani Israel, beliau itu sanggup melakukan ibadah selama 80 tahun, bayangin sahabat-sahabat vila. 80 tahun dan selalu taat kepada Allah. Maka ketika berdengar itu, para sohabat semuanya langsung, Masya Allah, saking kagumnya, saking terheran-herannya sahabat vila. Maka kemudian Malaikat Jibril turun, datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril pun menyampaikan, Wahai Rasulullah, sesungguhnya umatmu pun bisa mendapatkan lebih dari itu. Kemudian Malaikat Jibril membaca surah Al-Qadr ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangin sahabat-sahabat vila, Jika tadi 4 orang dari Bani Israel yang telah lalu pernah benar-benar taat sama Allah 80 tahun, Kira-kira kalau kita bisa nggak? Sanggup nggak sahabat-sahabat vila? Usia kita saja belum tentu sampai 80 tahun, betul kan sahabat-sahabat vila. Belum masih dipotong dengan apa? Waktu kita untuk tidur, waktu untuk kita makan, untuk bekerja, dan lain sebagainya. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, bisa sahabat-sahabat melebihi itu. Ya ini apa? Kita harus memiliki amalan cerdas di waktu yang terbatas. Apa itu? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Apa itu? Ya ini untuk umat Nabi Muhammad itu telah diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran. Di malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan tahukah kamu apa itu malam yang penuh dengan kemuliaan? Apa itulah alatul qadr? Ya ini yang melebihi seribu bulan fadilanya. Ya Masya Allah. Jadi seribu bulan itu berapa sih sahabat-sahabat vila? Seribu bulan itu berapa tahun? Ya ada yang tahu boleh diketikan di kolom catnya nih. Mungkin ada Bunda Khadijah ya ini dari Gresik ya Masya Allah. Atau ya sahabat-sahabat vila ini dari rantau perampat medan. Ya boleh diketikan. Seribu bulan itu kira-kira berapa tahun nih sahabat-sahabat vila. Bayangin nih. Jadi kita itu bisa dengan meraih kemuliaan nuzul quran, meraih kemuliaan alatul qadr, kita pun juga bisa mendapatkan amalan cerdas di waktu yang terbatas. Jadi Masya Allah kita pun bisa yang menjalankan satu amalan yang tidak banyak, tapi ternyata pahalanya itu bisa berlipat-lipat. Kalau di dalam jurus mana rezeki kita ketahui ada namanya leverage rezeki, yang pendongkrak amal kita. Sehingga manfaatnya berlipat-lipat. Maka di kemuliaan nuzul quran salah satunya adalah, kita pun juga bisa mendapatkan leverage amal, leverage pahala, yang pahalanya itu berlipat-lipat. Kalau seribu bulan itu ya Masya Allah betul sekali ya, ini sahabat-sahabat kita ada yang mengertikan 83 tahun ya, ada yang 80 tahun. Jadi kalau tadi yang badai Israel itu 80 tahun, maka kita umat Nabi Muhammad SAW bisa menggapai berapa? Lebih dari itu, ya ini 83 tahun lebih 4 bulan. Kurang lebihnya kalau seribu bulan ya Masya Allah. Maka inilah pentingnya kita, ya mengapa harus benar-benar belajar dan benar-benar menggali, menghujamkan dalam hati dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkan ini semuanya. Fadilah-fadilah keutamaan dengan kita meraih kemuliaan, Ruzul Al-Quran dan juga Laylatul Qadar. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat Vila, mengapa ini penting sekali? Inilah salah satunya. Dan di ayat yang ketiga sahabat Vila, lanjutan dari ayat ini, setelah Laylatul Qadri khairun min alfi syahr. Berikutnya apa ayatnya? Ya ini, Tanazzalul Malaikatu Warruhu Fihah. Ya ini Allah turunkan. Siapa yang ditukar oleh Allah? Ya ini Malaikat-Malaikat dan Malaikat Jibril. Dan turunnya itu bersama dengan berkah dan rahmatnya Allah. Jadi kalau kita ingin sekali dihadirkan oleh Allah, solusi jalan keluar, petunjuk, kemudahan, kelancaran, dalam segala persoalan hidup kita, ini salah satunya sahabat-sahabat Vila. Kita harus benar-benar meraih dan mendapatkan tuh, kemuliaan Uzzul Quran, kemuliaan Laylatul Qadar. Maka kira-kira nih sahabat-sahabat Vila, kita meraih ini penting aja, atau penting banget sahabat-sahabat Vila. Boleh ketikkan di kolom catnya. Penting aja, atau penting banget. Yuk, boleh diketikkan. Jadi pada malam, ya Masya Allah, proses penurunannya Al-Quran itu, ya Allah telah menurunkan Malaikat-Malaikat dan juga Malaikat-Malaikat, ya Masya Allah. Yang utama, ya ini salah satunya siapa? Malaikat Jibril turun. Menghantarkan apa? Berkah dan rohmat. Kepada siapa? Mereka-mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa bertilauah Al-Quran, dan juga yang hadir di majelis-majelis ilmu, dan juga di majelis-majelis dikir. Ya Masya Allah. Ya Masya Allah, ini sudah udah mulai ketikkan ya. Penting banget ya, betul sekali. Bagi sahabat-sahabat Vila yang artinya ini benar-benar butuh banget ilmu ini. Yuk, semoga saya doakan Allah kian hadirkan kepada kita, kemudahan, kelancaran untuk memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita pun sehingga mendapatkan fadilah-fadilah, salah satunya adalah menjadi makhluk yang ajaib. Bayangin, gak ajaib apa coba sahabat-sahabat Vila. Dengan kita meraih kemuliaan ini, kita pun kian diajaibkan oleh Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Bagi yang sudah mengetikkan ini ya, saya doakan, khusus yang mengetikkan saja. Penting banget itu, yang mengetikkan itu, saya doakan seluruh sahabat-sahabat Vila, kian diajaibkan oleh Allah SWT. Artinya kita benar-benar merasa butuh ini, dan benar-benar menjemput ilmu ini kepada Allah SWT. Ya Masya Allah. Barakallah. Baik, setelah ayat ini sahabat-sahabat Vila, setelah tanazzalul malaikat warruhufiha bitirabdihim minkuli amr, maka apa nih lanjutannya? Salamun hiya hatta matula'il fajr. Artinya apa? Malam nuzulul Quran itu adalah malam penuh dengan kesejahteraan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai kapan? Dari malam sampai dengan terbit fajr. Bahkan ada satu riwayat yang menyampaikan bahwa salamun hiya hatta matula'il fajr itu bukan hanya kesejahteraan, tapi malaikat tadi, para malaikat-malaikat dan malaikat jibil turun, itu senantiasa mendoakan. Mengirimkan salam. Salam. Kepada siapa? Orang-orang yang senantiasa memuliakan. Malam-malam nuzulul Quran dan malam-malam laylatul qadda. Ya Masya Allah. Maka ini penting sekali bagaimana kita itu harus meraih fadilah-fadilah keutamaan ini. Kalau kita sudah tahu pentingnya ini, Ya Masya Allah. Kita, Ya Masya Allah. Pasti betul-betul ingin dan haus untuk apa? Ingin sekali untuk mempraktekannya dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang paling kuat sahabat-sahabat vila, bahwa segala sesuatu itu, sahabat vila, itu pasti kalau berkaitan dengan Al-Quran, itu pasti mulia. Segala sesuatu itu kalau berdekatan dengan yang namanya Al-Quran, itu pasti mulia. Coba deh sahabat-sahabat vila. Siapa sih yang menjadi pengantar wahyu dari Allah langsung kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Malekat siapa namanya? Masya Allah. Ini ada muda dari kendari ya. Masya Allah. Siapa yang mengirimkan itu? Dari Allah dikirimkan melalui perantara malekat siapa? Betul sekali ya. Namanya adalah malekat Jibril. Malekat Jibril itu ketika beliau mengantarkan saja, beliau memiliki gelar namanya Ruhul Amin. Yang ini siapa? Pemimpin dari para malaikat. Siapa penerimanya? Penerima Al-Quran ini siapa? Penerima wahyu ini. Yang ini baginda Nabi Muhammad s.a.w. Beliau memiliki gelar? Ya, Masya Allah. Al-Mustafa, beliau memiliki gelar? Uswatun Hasanah, Khotamul Ambiya. Beliau itu Masya Allah. Jadi yang mengirimkan saja menjadi mulia. Karena mengirimkan. Menjadi pemimpinnya para malaikat. Yang mendapatkannya pun siapa? Baginda Nabi Muhammad s.a.w. Mulia menjadi pemimpin dari para Nabi dan Rasul. Belum lagi, apanya sahabat-sahabat vilah? Waktunya itu kapan turunnya itu? Waktunya itu adalah malam. Malam itu disebut kapan? Malam itu disebut dengan proses turunnya Al-Quran itu? Laylatul Qadr. Fadilahnya apa? Melebih seribu bulan. Tempatnya di mana? Tempatnya pun juga mulia. Disebut dengan Al-Haramain. Ya, ini Mekah dan Madinah. Masya Allah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran. Pasti segala sesuatunya itu pasti mulia, sahabat-sahabat vilah. Belum lagi, siapa yang mengamalkannya? Yang diumat dari baginda Nabi Muhammad s.a.w. disebut-sebut, bagi yang benar-benar mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, maka mendapatkan gelar siapa? Ya, ini khairun na' sebaik-baik manusia. Ya, Masya Allah. Rasulullah s.a.w. bersabda, khairukum menta'alam Al-Quran wa'alamahu. Ya, jadi sebaik-baik dari kalian siapa? Ya, ini yang benar-benar mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya dekat betul dengan Al-Quran. Masya Allah. Inilah pentingnya kita benar-benar belajar ilmu untuk senantiasa meraih kemuliaan Al-Zul-Quran dan meraih benar-benar keberkahan di malam-malam lahiratul Qadar ini. Lantas muncul pertanyaan nih, sahabat-sahabat vilah. Muncul pertanyaan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apa saja langkah-langkahnya? Ini yang kita kupas bersama-sama, sahabat-sahabat vilah. Bagaimana caranya kita bisa meraih kemuliaan itu? Maka bersama-sama, yuk, sahabat-sahabat vilah. Yang benar-benar ingin belajar dan ingin tahu bagaimana caranya, yuk ketikkan di kolom catnya. Ketikkan saya, gitu ya. Kalau kita di kelas offline kan angkat tangannya sambil katakan saya, gitu ya. Maka spesial nih di kelas. Kalau kita online seperti ini, ya ketikkan di kolom catnya, sahabat-sahabat vilah. Yuk, bagi yang benar-benar ingin sekali, mau tahu bagaimana cara-caranya, langkah-langkahnya, agar kita kaya dimudahkan oleh Allah untuk menggapai, meraih kemuliaan Al-Zul-Quran ini, yuk, ketikkan di kolom catnya, saya, gitu ya. Masya Allah. Next, Mas Sofian untuk slide-nya. Masya Allah. Sambil menunggu sahabat-sahabat vilah lainnya, ya. Mengetikkan saya, saya, ya. Masya Allah. Jadi, bagaimana cara menggapai kemuliaan ini, meraih kemuliaan Al-Zulul-Quran ini, ya. Masya Allah. Jadi, langkah yang pertama, sahabat-sahabat vilah, ya. Langkah pertama untuk menggapai dari meraih kemuliaan Al-Zulul-Quran ini, sahabat-sahabat surga ku, yang pertama adalah, sebagaimana yang ada pula dalam jurus-jurus di pantai terzeki. Apa itu? Yang pertama adalah Quranic vibration. Ya, praktekkan di jurus ini. Quranic vibration. Jadi, kita harus benar-benar dekat dengan Al-Quran. Benar-benar merasakan. Jadi, bukan hanya sekedar secara fisik, tapi dengan hati kita pun juga terus terpaut dengan Al-Quran. Dikit-dikit kalau kita ada apapun, harus benar-benar kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana para sohabat, sahabat-sahabat vilah. Para sohabat itu, Masya Allah. Para sohabat itu senantiasa mendekat dengan Al-Quran. Mengapa? Karena di sana ada energi berlian. Bukti bahwa para sohabat itu merasakan energi berlian. Getaran yang sangat dasar itu tapan. Coba kita simak. Para sohabat-sohabat itu, mereka itu banyak sekali yang masyur. Bahkan, sangat berkarismatik. Contohnya, sohabat Khalid bin Walid. Beliau adalah panglima. Pedangnya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi, bahkan orang Romawi saja gentar ketika mendengar nama Khalid bin Walid. Tapi saat beliau sholat, coba sahabat-sahabat vilah. Apa sih surah yang seringkali dibaca oleh beliau? Surah yang seringkali dibaca oleh Khalid bin Walid itu adalah sebagaimana kita, sahabat-sahabat vilah. Ya, ini Quran surah Al-Ikhlas. Bukan karena dipilih karena pendek. Kalau kita mungkin karena suratnya yang pendek. Tapi kalau Khalid bin Walid bukan. Tapi karena beliau benar-benar merasakan energi berlian itu. Faham dan ngerti betul makna dari surah itu. Sehingga saat beliau itu seringkali, di rokaat yang kedua, beliau itu membaca surah ini, Khalid bin Walid itu senantiasa apa? Merasakan hatinya itu tenang, nyaman. Saking merasakan energi berliannya, air matanya itu bercucuran. Padahal beliau itu seorang panglima perang. Tapi malah justru apa? Ya, Masya Allah. Air matanya bercucuran. Bahkan di saat sujud, beliau benar-benar tersungkur. Hosuh nikmat banget dekat dengan robnya. Sampai gak bangun-bangun. Saking nikmatnya itu di dalam sholat-sholat. Kenapa? Memahami betul-betul bacaan-bacaan Al-Quran. Maka kalau kita benar-benar ingin, senantiasa merasakan itu. Meraih kemuliaan dari dozul Quran. Dan salah satunya adalah yuk terus belajar nih. Quranic vibration. Setiap kali ada persoalan dekat terus dengan Al-Quran. Dan kita pelajari juga. Tadaburi maknanya. Kita jadikan cermin ajaib untuk diri kita. Kita bertadabur, tafakur, sehingga kita kian mudah untuk memperbaiki diri kita. Untuk tasiatu nafsi, sahabat-sahabat vila. Dan ingat, di bulan Ramadan ini, seluruh pahala itu berlipat-lipat. Termasuk, kita senantiasa membaca Al-Quran. Sekarang saya nanya nih, sahabat-sahabat vila. Ini sebagai tahadus bin imah saja. Ada gak sahabat-sahabat vila yang hadir nih, di kelas ini malam ini, yang sudah khotam Al-Quran, itu sudah lebih dari dua kali. Ada gak? Boleh ketikan di kolom catnya. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Tahadus bin imah. Semoga dengan ini kita menjadi lebih cinta lagi dengan Al-Quran. Dan, yang paling utama sejatinya bukan tentang seberapa banyak, tapi tentang kualitasnya kita dekatnya dengan Al-Quran. Hadirnya rasa kita lebih nyaman, lebih nikmat. Senantiasa kita garbutala. Quranic vibration. Dan Masya Allah, Rasulullah S.A.W. bersabda bahwa Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi pembacanya kelak di hari kiamat. Masya Allah. Artinya apa? Dengan kita terus mendekat dengan Al-Quran ini, Quranic vibration ini, kita pun juga senantiasa mendapatkan salah satu bentuk keajaiban, rezeki terbaik. Yang ini apa? Pertolongan-pertolongan Allah melalui wasilah Al-Quran saat di hari penimbangan kita. Ya, Masya Allah. Ini ada sudah, ya, O-TW 2. Ya, Masya Allah. Jika belum mudah, ya, sahabat-sahabat vila, boleh itu fasta bukul khairat berpacu dengan keluarga. Kita bikin challenge dengan anggota keluarga, dengan pasangan. Kalau saya biasanya dengan istri, saya ganjil dulu, istri genap. Nanti kalau sudah selesai hotam, ganti itu. Saya yang genap, istri yang ganjil. Ya, jus-jus yang ganjil. Nanti kita putar lagi. Terus, kita belajar terus. Untuk apa? Belomba-lomba dalam kebaikan, sahabat-sahabat surga, sahabat vila. Dan tentu kita tahu, sahabat-sahabat vila, bahwa ada empat golongan yang senantiasa dirindukan oleh surga. Siapa itu? Ya, salah satunya adalah orang-orang yang talil Quran. Jadi, Rasulullah SAW bersabda. Aljannatu mushtaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan empat golongan. Coba bayangin, sahabat-sahabat vila. Banyak dari kita itu masih sekedar di level berharap dengan surga. Tapi bagi orang-orang di level ini, bukan lagi kita yang mengharap surga, tapi surga justru yang kangen dengan kita, rindu dengan kita, bahkan berdoa kepada Allah. Ya Rob, tolong masukkan hambamu ini kepada aku ya Rob. Sungguhnya kami sangat rindu dengannya. Masya Allah. Siapa itu? Golongan yang pertama disebut dengan namanya talil Quran. Yakni orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Senantiasa membaca Al-Quran. Ya, Masya Allah. Semoga kita termasuk bagian dari golongan orang-orang ini, sahabat vila. Dan golongan kedua siapa? Wahid zil lisan. Orang-orang yang senantiasa berdisiplin kata. Menjaga tutur katanya. Dan ini lagi-lagi jurus di Mahni Terzeki. Yang ketiga, siapa itu? Wa mut'aimil ji'an. Yakni orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini siapa ini? Ini adalah sahabat-sahabat vila semua pejuang MR Bob. Senantiasa memberikan makan kepada orang yang lapar. Ada nggak sahabat-sahabat vila yang hadir saat ini adalah para PMB? Boleh diketikan PMB dari mana? PMB nomor berapa? Dari mana boleh ini? Semoga kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga di golongan yang ketiga ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa, ya Masya Allah, yang memberikan makan kepada orang mu'min sehingga ia kenyang dari lapar, maka Allah akan memberikan salah satu pintu khusus, pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang yang lain. Masya Allah. Dan ini juga bagian dari pengamalan ilmu praktek, ilmu merawat terubu karang. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Tolonglah saudara kita. Jadi bagaimana dalam hadir suyait Bukhari? Sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Salah satu bentuk menolongnya apa? Wamut'imilji'an tadi. Memberikan makan kepada orang yang lapar. Masya Allah. Ini ada PMB 159 Medan. Masya Allah. Semoga kita termasuk bagian dari hamba Allah. Golongan yang ketiga nih. Wamut'imilji'an. Yang dirindukan oleh surga. Masya Allah. Dan siapa golongan yang keempat ini? Kok ada empat yang dirindukan oleh surga? Yang keempat ini adalah Washo'ini fi syahri Ramadan. Orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Allah sediakan surga khusus namanya Ar-Royan. Karena surga itu kan memiliki delapan pintu. Salah satu pintunya bernama Ar-Royan. Tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Atau orang-orang yang ahli puasa. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat villa jangan sampai diri kita itu termasuk sebagaimana disampaikan oleh Nabi betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja. Maka salah satunya adalah yuk senantiasa kita praktekkan amalkan jurus-jurus di ilmu rahasia manit rezeki. Bertutur kata yang baik. Jaga terus dengan paradokal candy. Senantiasa bersyukur, ikhlas, ridho, menerima setiap bungkus permennya. Kita praktekkan semuanya karena ini adalah amalan-amalan untuk senantiasa menggapai surganya Allah. Nah, berikutnya yang kedua sahabat-sahabat villa. Jika yang pertama tadi adalah Quranic vibration. Senantiasa kita dekat dengan Al-Quran. Senantiasa menggetarkan jiwa kita dengan Al-Quran. Kita mendapatkan berbagai fadilah. Maka apa ini langkah yang kedua yang harus kita praktekkan untuk meraih kemuliaan Al-Quran ini sahabat-sahabat villa. Langkah yang kedua sahabat-sahabat villa setelah kita praktekkan yang namanya Quranic vibration adalah kita benar-benar khusus masuk di gua keajaiban. Masuk di mana sahabat-sahabat villa? Di gua keajaiban. Dan lagi-lagi ini adalah jurus di ilmu rahasia mahanat rezeki yang diajarkan oleh guru kita Ustaz Nasrullah. Ya, Masya Allah. Rasulullah s.a.w. itu senantiasa setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau senantiasa mengencangkan kainnya dan senantiasa membangunkan anggota keluarganya untuk apa? Diajak untuk memper bagus amal-amal memperbanyak amal-amal di 10 hari terakhirnya untuk khusus asik dalam dua keajaiban. Bahkan ada salah satu riwayat yang direwetkan oleh Sayyidah Aisyah radiyallahu an yang berkata bahwasannya Nabi Muhammad s.a.w. itu senantiasa beriktikaf ini sahabat-sahabat villa beriktikaf ini termasuk bagian dari amalan kita praktek gua keajaiban. Apa itu? Melepaskan hirup ikut dunia. Fokus mendekat memperbaiki hablum minallah kita. Beriktikaf di mana? Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau itu diwafatkan oleh Allah. Kalau lanjutan dari hadis ini setelah bagiannya Nabi Wafat barulah istri-istri beliau pun juga ikut 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 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka Masya Allah ini sahabat-sahabat villa ini masih ada kesempatan sahabat-sahabat villa untuk apa? Mengamalkan ini untuk masuk di dalam gua-gua keajaiban kita. Ya ini apa? Disosiasi yang sempurna. Kita melepaskan hirup ikut dunia fokus khusuk dulu untuk apa? Memperbaiki hablum minallah kita. Namun ironis di luar sana orang-orang yang belum kenal ibu manit rezeki ini alih-alih karena mendekati idul fitri yang dikejar justru bukan ya ketakwaan justru bukan kedekatan kita dengan rob kita tapi justru apa? Yang dikejut adalah omsetnya ikhtiarnya pekerjaannya Ya Masya Allah Maka kalau faham betul tentang hakikat dari ilmu masuk gua keajaiban ini malah justru inilah pintu-pintu kita mendekat kepada sang sumber rezeki inilah pintu-pintu rezeki akan semakin berlimpah karena kalau kita mengejar-ngejar dengan omset itu artinya kita masih mengejar-ngejar rezeki sementara kita mengejar-ngejar rezeki sebagaimana guru kita sampaikan ada dua kemungkinan kadang dapat kadang gak dapat kalau pun tahu dapat belum tentu dapatkan keberkahannya karena kita ngejar-ngejar rezeki sampai gak ingat kepada siapa kepada sang pemilik rezeki maka yuk sahabat-sahabat vilah kita perbagus amal-amal terbaik kita dimana di 10 hari terakhir ini ini masih ada kesempatan untuk fokus-fokus nikmat masuk ke dalam gua-gua keajaiban kita sahabat-sahabat vilah jadi kalau kita tahu sahabat-sahabat vilah para pengamal ilmu rahasia mani rezeki kan kita tahu dimana Allah titipkan rezeki kita dimana di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain maka kita tahu letaknya di sana itu adalah untuk apa memperbaiki hablu minanas kita tapi terkait dengan jurus gua keajaiban ini justru lebih dalam lagi sahabat vilah apa itu yakni menjemput bola kepada keajaiban artinya kita justru mendekat memperbaiki hubungan kita kepada sang pemilik keajaiban karena di gua keajaiban itulah kita berkholwat kita beruzlah langsung mendekat kepada sang sumber rezeki jadi dua-duanya ini penting selain hablu minanas hablu minallahnya juga harus diperbaiki dengan cara apa gua keajaiban ini sahabat-sahabat surgaku ya Masya Allah jadi ayo sahabat-sahabat vilah sahabat surga kita raih kemuliaan nuzul Quran kita raih kemuliaan pula lahatul qadar ini dengan yang pertama tadi apa sahabat-sahabat vilah ya Quranic vibration senantiasa talil Quran kita pun akan termasuk mendapatkan syafaat mendapatkan pahala berlipat mendapatkan apa tadi dirindukan oleh surga yang kedua adalah kita praktekkan yang namanya jurus gua keajaiban ya Masya Allah nah berikutnya apa nih yang ketiga sahabat-sahabat surga apa nih yang ketiga sahabat-sahabat vilah yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah yang ketiga inilah sahabat-sahabat vilah kita menghidupkan malam-malam ya di Ramadan ini kita memperbanyak yang mulail ini karena ini adalah bagian pula dari jurus mengamalkan kita apa membuka perisai-perisai rezeki kita karena ya Masya Allah Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis riwayat Ahmad hadis riwayat ya Ibn Majah sesungguhnya kerap sekali ya seorang manusia itu terhalang dari rezekinya disebabkan oleh apa disebabkan oleh DOSA yang dilakukannya jadi inilah disebut dengan namanya perisai rezeki dan bagaimana cara kita untuk melepaskan salah satu amanan terbaik untuk melepaskannya adalah ini sahabat-sahabat filah sebagaimana direwetkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda ini barang siapa yang selantiasa melakukan kiam maksudnya adalah sholat sunnah sholat sunnah malam memperbanyak kiamul lail di malam lalatul qaddar maka karena dengan ima dan mengharap pahala benar-benar ridha Allah maka diampuni baginya semua dosanya yang telah lalu Masya Allah jadi kalau imam syafi'i menyampaikan gini sahabat-sahabat filah dengan kita itu rajin masuk aja sholat isahnya berjamaah di masjid ikut tarawih saja itu juga termasuk hitungan dari kiamul lail sahabat-sahabat filah dan kita gak pernah tahu di hari kapan itu lalatul qaddar maka banyak-banyak ini tuh plus tambahin lagi dengan tahajudnya dengan sholat hajat kita dengan taubat kita dan juga sholat sebelum subuh sholat fajar maka kita pun akan mendapatkan jika pas banget tepat itu lalatul qaddar kita pun akan benar-benar diampuni dosa-dosa kita dan ini adalah bagian dari membuka perisai rezeki kita jadi kalau kita ingin dibukakan perisai rezeki kita salah satunya adalah ini ini adalah momentum terbaik untuk kita mengamalkannya sahabat filah jika Rasulullah saja tidak hanya untuk dirinya beliau di waktu-waktu seperti ini waktu-waktu Ramadan sudah mulai pertengahan hingga akhir itu beliau senantiasa apa? mengencangkan kainnya maksudnya adalah benar-benar mengurangi hal-hal dunia belum fokus kepada akhirat dan membangunkan keluarganya untuk beribadah maka ayo sahabat-sahabat filah kita contoh uswatun hasanah kita suri taulah dan terbaik kita kita lakukan amalan yang ketiga ini dan selanjutnya sahabat-sahabat filah sahabat surga yang dimuliakan dibahagiakan oleh Allah SWT setelah yang pertama tadi adalah Quranic vibration yang kedua adalah kita masuk dua keajaiban yang ketiga kita benar-benar melepaskan perisa rezeki dengan menghidupkan malamnya senantiasa kita kiamulail ya Masya Allah maka apa nih yang keempat? Masya Allah yang keempat itu adalah sahabat-sahabat filah kita senantiasa untuk memperbanyak istighfar dan zikir memperbanyak istighfar dan zikir ini yang paling utama sahabat-sahabat filah yakni istighfarnya dan zikir dan istighfar ini harus benar-benar kita sertakan juga di dalam jurus mana rezeki apa? masih ingat sahabat-sahabat filah? yakni dengan hakikat istighfar jadi bukan hanya sekedar kita itu mohon ampun tapi kita harus benar-benar menghisap diri kita saya ini punya salah apa itu dicek bagaimana mungkin Allah akan mengampuni kita kalau kita sendiri aja gak sadar apa salah kita apa dosa-dosa kita maka agar diri kita benar-benar dibersihkan oleh Allah benar-benar kita mendapatkan hamba-hamba itu benar-benar haidul fitri hari raya yang benar-benar bersih fitrah maka kita harus benar-benar bersihkan diri kita di momentum terbaik ini banyak-banyak istighfar dan salah satu istighfar yang dicontohkan di bulan Ramadan yang akhir adalah ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah r.a. dia berkata bahwa aku pernah bertanya pada Rasulullah s.a.w. yaitu jika aku tahu bahwa ini ini malam latul qadar apa ya Rasul yang harus saya lakukan apa yang harus aku ucapkan maka kemudian Rasulullah s.a.w. pun berjawab berdoa Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'afu anni ya Allah ya Rab engkau baha pemaaf ya Rab engkau itu baha memberikan maaf ya Rab tuhibul afa engkau itu mencintai orang-orang yang minta maaf engkau itu menyayangi engkau itu sayang betul dengan siapa? dengan orang-orang yang minta maaf ya Rab fa'afu anni maka ampunilah kami ya Rab maka bersihkanlah dosa-dosa kami ya Rab ya Masya Allah ini harus kita perbanyak-banyak kita benar-benar harus menyadari dulu apa kesalahan kita dan kita benar-benar mohon ampun kepada Allah dan kita berkomit tidak akan mengulanginya lagi maka perbanyak nih majelis-majelis zikir dan majelis-majelis istighfar lebih khusus di waktu-waktu mustahab saat kita benar-benar masuk gue ke ajaiban tadi di langkah yang kedua tadi sahabat-sahabat Tila maka sebagaimana tadi yang disampaikan dalam Quran Surah Al-Qadr bahwa maka turun malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril kepada siapa? kepada orang-orang yang sedang berdikir kepada orang-orang yang sedang ya Masya Allah beristighfar kepada orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu kepada siapa saja orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran diapakan oleh para malaikat didoakan kebaikan didoakan kesejahteraan tadi salamun hi'hatta matullahil fajar didoakan terus kesejahteraan keselamatan kesehatan ya Masya Allah kita pun dapatkan tuh doa-doanya para malaikat Masya Allah tentu sangat mustahab kalau kita mungkin masih banyak perisai-perisai rezeki kita sehingga masih ada fase ada hijab atau ada atau ada perisainya tapi ketika malaikat itu yang senantiasa terkenal dengan taatnya dengan takwanya itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah maka doanya sudah pasti sangat mustahab jadi jika malaikat-malaikat mendoakan kita sudah pasti solusi hadirnya rezeki dilunaskan dilajarkan dihadirkan kesehatan dihadirkan keturunan dilapangkan segala bentuk hajat kita itu kian Allah hadirkan lewat wasilah mana lewat wasilah dari doanya para malaikat-malaikat yang menyertai kita dan senantiasa yang Masya Allah hadir di sekitar kita bahkan di dalam satu riwayat di dalam kaksir Ibn Kasir dari salamun hiat hat tamatul al-fajr dan juga tanazalul malaikat itu digambarkan bahwa malaikat itu turun meletakkan sayatnya di sekitaran para orang-orang yang sedang di majlis dikir dan orang-orang yang membaca Al-Quran karena saking menghormatinya Ya Masya Allah maka ini pentingnya sahabat-sahabat vilah sahabat-sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah SWT Jika kita ingin meraih kemuliaan di Nuzul Quran meraih kemuliaan di Laylatul Qadar maka lakukanlah empat hal ini sahabat-sahabat vilah apa saja tadi sahabat-sahabat vilah boleh ketikkan di kolom untuk membantu sahabat-sahabat vilah kita yang baru bergabung nih yang pertama apa saja tadi yang pertama adalah yuk sahabat-sahabat vilah kita senantiasa praktekkan jurus Quranic vibration senantiasa dekat dengan Al-Quran persoalan apapun senantiasa dekat dengan Al-Quran kita hadirkan energi berlian senantiasa getarkan hati kita jiwa kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran sehingga kita pun juga termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang justru diberikan syafaat melalui wasilahnya Al-Quran dilipat gerakan pahal kita dan Al-Quran pun kenapa menjaga kita menemani kita yang akan yang menemani menjadi penerang kita nanti saat di alam barzah kalau kita dengan pasangan kita iyalah ngakunya pasangan kita itu cinta dengan kita tapi seberapa cinta sih pasangan kita mau gak pasangan kita itu nemenin kita di alam barzah tentu gak ada yang mau kan sahabat-sahabat Allah tapi kalau kita cinta dengan Al-Quran Masya Allah sahabat-sahabat Allah Al-Quran inilah nanti akan menjadi sahabat kita penerang kita saat kita nanti di alam barzah dan juga menjadi pembela kita saat di Yawmil Mizat di hari penimbangan ya pembela kita untuk memberikan syafaat maka inilah pentingnya Quran Vibration ini sahabat-sahabat Vila sahabat surga ku dan juga senantiasa yuk kita bukan hanya sekedar ya baca saja perlahan-lahan dengan Quran Vibration tadi bareng-bareng sahabat-sahabat Vila untuk apa? kita pelajari maknanya kita hayati resapi jadikan cermin untuk kehidupan kita untuk menjadikan diri kita untuk tas jatuh naksi lebih baik lagi lebih baik lagi memantaskan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua apa saja tadi sahabat-sahabat Vila setelah Quran Vibration betul sekali masuk ke gua keajaiban karena ini adalah momen terbaik coba ingat-ingat sahabat-sahabat Vila apa bedanya puasanya ular dengan puasanya kupu-kupu nah ini sahabat-sahabat Vila dua-duanya ini sama-sama masuk fase gua keajaiban tapi yang satu kalau ular masih ya masuk fase gua keajaiban nya ular dia setelah berganti kulit dia kembali lagi ke kondisi semula tidak ada perubahan maka salah satu ciri orang-orang yang meraih kemuliaan uzul Quran meraih kemuliaan alatul qadar itu akan dicek nanti setelah di bulan Ramadan jadi di bulan syawal dan seterusnya apakah dia benar-benar mendapatkan keberkahan bertambah amal solinya bertambah kebaikannya bertambah ketaatannya atau tidak maka kita belajar juga di tadabur dengan siapa? dengan kupu-kupu kalau kupu-kupu itu Masya Allah yang awalnya dia sadar betul hidupnya awalnya hanya apa? menjadi seekor ulat semua orang menghidarinya banyak yang gak suka dia hanya makan saja bahkan menjadi benalu bagi pohon yang ditinggalinya tapi saat dia sadar jati dirinya itu bukan hanya sekedar makan dan tidur saja tapi jati dirinya itu adalah bermanfaat untuk yang lain maka dia benar-benar berserah kepada Allah untuk masuk ke dalam gua keajaiban belum melakukan satu fase namanya riadah tujuh hari tidak makan tidak minum kemudian masuk ke dalam zona namanya kepompong dan berapa lama kepompong itu sahabat-sahabat gila? berapa waktunya ulat itu ada di kepompong? ternyata waktunya itu sangat mirip sekali dengan waktu kita di Ramadan ini yakni antara 30 sampai dengan 33 hari yang artinya apa? disitulah melambangkan bahwa proses transformasinya seekor ulat itu untuk menjadi kupu-kupu jika benar-benar dia berserah kepada Allah fokus, khusus, nikmat masuk ke dalam gua keajaibannya maka Allah kian hadirkan keajaiban menjadi kupu-kupu semua orang suka kehidupannya senantiasa memuliakan membahagiakan makhluk yang lain coba lihat makanannya apa? pasti yang baik-baik ya benang sari putik madu gitu ya bahkan tanaman apa saja yang dihinggapinya sahabat-sahabat vila itu sama sekali tidak ada yang ya masya Allah terkena hal-hal yang tidak baik hanya sedikit numpang saja pasti yang dilewatinya yang dihinggapinya pasti dapatkan manfaat dari seekor kupu-kupu maka semoga puasa kita pun juga mengamalkan masuk di gua keajaiban ini kita pun juga setelah masuk keluar dari Ramadan ini pun juga dapatkan benar-benar yang penuh dengan ajaib di idul fitri pun kita benar-benar mendapatkan fitrah mendapatkan kebersihan kesucian bukan hanya sekedar baju kita yang baru yang suci saja tapi juga jiwa kita benar-benar bersih suci sebagaimana bayi baru terlahir kembali jadi yang pertama yang kedua adalah yang kedua adalah dua keajaiban yang kedua apa tadi sahabat-sahabat yang ketiga mohon maaf yang ketiga apa tadi sahabat-sahabat yang ketiga adalah mari kita senantiasa melepaskan perisai rezeki dengan salah satunya adalah memperbanyak kiamul layl kita memperbanyak amalan-amalan di malam hari 10 terakhir bulan Ramadan ini sebagaimana dalam hadis wabukhori dari riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda mangkoma mangkoma berang siapa mendirikan laylatul qadri imanan wahdi sabat gufirullahum matakondamamin zambih berang siapa mendirikan sholat sunnah di malam laylatul qadar dengan penuh iman dan mengharap rizu hanya dari Allah maka Allah akan bersihkan dia dari dosa-dosanya yang telah lalu ini bagian dari pengamal kita membersihkan perisai-perisai rezeki kita dan yang keempat ini sahabat-sahabat vila kita perbanyak istighfar kita perbanyak adik kita dan juga banyak-banyak nih baca Allahumma innaka afun tuhimul afa fa'afu anni Allahumma innaka afun tuhimbul afa fa'afu anni ya Allah ya Rabb sesungguh yang kau maaf maaf ya Rabb kau mencintai orang-orang yang minta maaf ya Rabb maka maafkanlah aku ya Rabb ampunilah aku ya Rabb dan agar diri kita sama filah senantiasa bisa istiqamah di jalan Allah senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu ini ya guru saya berpesan ini sahabat-sahabat vila baca sebuah doa yang doa ini juga ada dalam hadis ya hadis siwayat Ahmad ya doa ini dibaca setiap kali sholat sebelum salam ya apa itu doanya doanya adalah Allahumma Allahumma a'ina ala zikrika kalau doanya sendiri Allahumma a'ini ala zikrika ya Allah ya Rabb tolonglah aku untuk senantiasa mendekat kepadamu atau berdikir kepadamu asyukrika bersyukur kepadamu wahusni ibadati dan memperbaiki memperbagus ibadah-ibadahku kepadamu ya jadi Allahumma a'ina ala zikrika wahusni ibadati maka insya Allah dengan terus kita memohon hanya kepada Allah untuk senantiasa dekat dengan Allah kita pun kian merasakan nikmat demi nikmat semakin mudah untuk bersyukur dan kita pun terus untuk memperbaiki amal-amal sholih kita sahabat-sahabat vilah sahabat surga sahabat-sahabat yang dibuliakan dan dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah baik sahabat-sahabat vilah ada dua opsi nih buat teman-teman semuanya sahabat surga aku kira-kira pilih satu atau pilih dua kalau pilih yang pertama ini adalah orang-orang yang pengen hidupnya ya begini-begini saja hidupnya saja seperti terus-menerus ya maka ya kita jadilah orang-orang yang biasa-biasa saja tapi ada opsi yang kedua menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa ajaib siapa itu orang-orang mau mengamalkan empat langkah ini kira-kira sahabat-sahabat vilah pilih yang mana satu atau dua jika sahabat-sahabat milih yang kedua pribadi yang kedua maka saya doakan semoga sahabat-sahabat vilah yang mudah mengamalkan empat langkah ini untuk meraih kemuliaan Nuzul Al-Quran dan saya doakan semoga Allah senantiasa jaga dan sahabat-sahabat vilah pun kian terjaga untuk mudah mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari amin Allahumma amin ya Masya Allah silahkan di next slide-nya Mas Farhad ya Masya Allah Mas Sofyan jadi Ibnu Khaldun itu mengatakan bahwa ilmu itu adalah harta karun ilmu itu adalah harta karun dan bagaimana cara kita membukanya ya membukanya itu adalah butuh dengan kunci dan apa itu kunci? kuncinya itu adalah mengamalkannya jadi ilmu tidak akan manfaat apa-apa kalau kita tidak praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari maka Bismillah sahabat-sahabat vilah kunci dari semua ini ya ilmunya kuncinya sudah diberikan tinggal bagaimana kita semuanya mau mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari wah ini yang milih dua kayak yang baru dua masih hitungku nih sahabat-sahabat yang benar-benar memilih tadi pribadi yang kedua benar-benar mau mengamalkan ini ya kita doakan penuh dengan hadirnya keajaiban dari Allah SWT karena ini adalah waktu jelang berbuka itu waktu doa yang sangat mustajab nih teman-teman ya Masya Allah next Pak Sofyan jadi bagi sahabat-sahabat vilah ini kalau sekiranya mungkin waktunya tidak begitu penjang ya jika sahabat-sahabat vilah ada yang ingin diskusi sambung silaturahmi nanti sahabat-sahabat vilah bisa ya kita ter-connect dalam media sosial bisa Instagram bisa Facebook boleh dicatat ataupun di Whatsapp kita akan saling sharing satu sama lain mungkin disini nanti baru bisa dibahas satu dua pertanyaan tapi jika ada sahabat-sahabat vilah yang ingin sambung silaturahmi lebih dalam lagi boleh ini untuk dicatat atau untuk di screenshot ya terima kasih sahabat-sahabat vilah sahabat silgah yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah SWT saya kebalikan sepenuhnya kepada Mas Sofyan selanjutnya kita duit dunia Mas Sofyan lanjut Manggo Afad-sahabat vilah Mas Sofyan Ya Masya Allah Subrahan Zatakallah akhir pada Ustad Sofi gak terasa waktunya sudah menunjukkan 1731 yang dimana kita sudah berada di pengunjung acara Masya Allah banget gak terasa banget materi-materi yang disampaikan oleh Ustad semoga kita bisa apa ya bisa mendengarkan dan mengamalkan materi-materi yang ada yang tadi dan juga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Quran sahabat-sahabat atau ibu atau bapak karena ketika kita menjaga Al-Quran di dunia maka Al-Quran akan menjaga kita di akhirat nanti dan Masya Allah empat hal yang tadi yang disampaikan oleh Ustad maka kita amalkan teman-teman maka Insya Allah ketika kita mengamalkan itu kita memperbarui memperbarui keimanan kita bakdah puasa dan Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT karena kenapa ketika kita melewati bulan puasa tanpa dihapuskan dosa-dosa kita maka kita termasuk orang-orang yang merugi teman-teman semua sahabat-sahabat semua Masya Allah Ustad mungkin ada kata-kata penutup Ustad untuk acara pada sore hari ini Masya Allah terima kasih Sofian jadi sebagaimana makolahnya Ibnu atau Ilah dari dalam kitab Al-Hikam bahwasannya rezeki solusi dunia itu adalah seperti laksana bayangan sahabat-sahabat Tila jadi kira-kira bagaimana sahabat-sahabat Tila ketika kita mengejar bayangan semakin bayangan itu kita kejar tentu bayangan itu akan semakin redup cahayanya semakin kita berlari bayangan itu akan semakin berlari pula maka sebagaimana para pengamal-pengamal Ilmanit Rezeki kita rubah polanya bukanlah mengejar bayangannya tapi mulailah kita berbalik arah untuk mendekat kepada cahaya utama sang sumber cahaya tadi siapa itu cahaya utama yang abadi yang hakiki yakni Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ilmu rasyaman rezeki ini kita diajarkan untuk terlakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin kita dekat dengan Allah semakin kita berlari kepada Allah cahaya itu akan semakin mengejar kepada kita maka solusi rezeki itu sudah pasti akan hadir manakala kita benar-benar dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah bagi Allah untuk menghadirkan kunnya maka tugas kita adalah terus mendekat kepada Allah dan salah satunya adalah dengan ini kita ikhtiar dengan apa Quranic vibration mendekat kepada Allah dengan cara apa dengan Al-Quran buruh saya berpesan jika kita ingin benar-benar menghadap kepada Allah lakukanlah dengan sholat tapi jika kita maka beradaruslah dekatlah dengan Al-Quran dan terus kita memperbaiki hablu minah Allah kita dimana di langkah yang kedua tadi masuk gua ke ajaiban terus kita beruzlah berkholwat mendekat memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala perbanyak sholat-sholat malam kita dan juga sahabat-sahabat perbanyak istighfar kita perbanyak dikir kita maka saat kita sudah tepat nih di bawah cahaya istilahnya kalau saya dulu belajar namanya di matematika hisap ruqyah itu titik kulminasi ketika cahaya tepat di atas diri kita titik kulminasi maka bayangan itu akan menyatu dengan kita ketika kita sudah bilang ya Allah cukup ya Allah cukup rezeki ini cukup maka apa yang terjadi bayangan akan terus melekat kepada kita bayangan akan terus nempel dengan kita dan Allah terus guyur kita dengan limpahan rezeki ya Masya Allah dan semoga kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang termasuk pribadi yang ini yang disampaikan oleh Ibnu Atta'illah asakan dari Wallahu'alam semoga yang sedikit ini dari yang fakir ilmu ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya Masya Allah menyentuh sekali kata-katanya Ustadz Alhamdulillah subhanallah ya Ibu, Bunda, Bapak terasa kita sudah di pengunjung acara pada sore hari ini mudah-mudahan yang apa ya yang hadir pada offline ataupun online ini diperbanyak rezekinya terus dinaikkan derajatnya diampunkan dosa-dosanya dan didekatkan oleh Allah dan mudah-mudahan kita nanti kelak dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala mungkin kita tutup acara pada sore hari ini dengan lapat hamdallah dan doa penutup majelis subhanallah bawa-bawa hamdika insya'adu'ala ilah selamat menikmati selamat menikmati